Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan praktekin cara penginstalan custom room Ini cara saya ya Di Note 5, ini Note 7 ya Dan ini Note 5 Ya ini pake Orange Fox Versi 10.1.3 Yang stable Ini sama-sama versinya Kemudian pertama yang dilakuin itu Kayak biasa ya Di webs Ini baik di Note 7, Dalvik, CAT, Sistem, Pandor, Data Di Note 5 juga sama yang di webs ya Kita webs semuanya ini Sudah sukses Selanjutnya langsung kita cari ya Room ya Ini saya simpen di SD Card Ini pertama di Note 5 dulu Ini yang kita coba sama-sama Razer ya MIUI Razer Jadi ini sama-sama saya cobanya ini Kemudian saya swipe untuk install Sudah dipilih Kayak gitu juga di Note 7 Sekitu ini langsung kita cari roomnya Kemudian ini di SD Card juga Dan ini Razer Ya Razer ID Versi stable Kemudian saya swipe juga di Note 7 juga Sudah selesai ya Ini sama-sama sudah complete Baik di Note 7 Fill the smooth Untuk ID-nya Razer Dan ini Fill the power pack Ya selanjutnya ini biasanya saya install Magis Manager ini opsional aja sih Kalau mau di install Kalau nggak ya terserah juga Magis yang saya pakai disini 20.4 ya Baik di Note 5 ini Saya swipe Kemudian di Note 7 juga 20.4 Selesai complete dua-duanya install Magis Manager Sekarang Kalau ini Untuk Note 5 sih tinggal reboot ya Tapi kalau di Note 7 Kalau di reboot Rata-rata di bootload Jadi pertama mesti di format data Yaitu di menu Kemudian partition Kemudian checklist data Contreng Pilih format data Dan ketik yes Ini saya lakuin biasanya Kalau nggak dia bootload Di Note 7 Kalau nggak di format dulu data Tapi otomatis internal kita Kehapus semua ya Backup dulu sebelum lakuin ini Kalau di Note 5 sih aman aja Udah nggak perlu lagi kayak gini Tinggal reboot system langsung Nah ini sudah selesai ya Formatnya Untuk Note 7 saya reboot Dan Note 5 juga saya reboot Nah ini udah mulai Ini biasanya dua kali bootingnya ya Baik di Note 7 Ataupun Note 5 Nanti dia ngedip Kemudian booting lagi Tungguin aja Pasti hidup kok Asal stepnya udah bener Nah ini Note 7 Nah ini Note 5 ya Udah booting kedua kalinya itu Jadi nanti dia tetep hidup ya Tungguin aja Nanti Note 7 kayak gitu juga sih Biasanya dia Kalau di custom room UI Dia bootingnya dua kali juga Ini kita lihat dulu ya Ini Note 5 Mas udah kedua kali bootnya Nah udah Tuh yang Note 7 mati Kemudian nah booting lagi Jadi memang dia dua kali ya Biasanya sih beberapa custom room UI Kayak gini versinya Dia bootingnya dua kali Baru kemudian masuk ke menu Tungguin aja gak usah Agak lama sih yang jelasin Nah ini ya Udah selesai Masuk ke menu awal di MIUI Tinggal setting-setting aja Ini ya Dua-duanya custom room UI Razer Dan ini selesai Ini setting Nah ini ya Penampakannya dua-duanya sukses ya Install custom room Baik di Note 5 Ataupun di Note 7 Dua-duanya Berjalan dengan lancar Dan sampai selesai Makasih udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh